Halo co-friends, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus tahu, jika kita memiliki sebuah vektor, kita sebut vektornya adalah vektor M, dengan vektor M itu nilainya adalah P, Q, dan R, P itu komponen ke arah X, Q itu komponen ke arah Y, R itu komponen ke arah Z, maka untuk mendapatkan panjang vektornya, simbolnya seperti ini, panjang vektornya itu akan didapatkan dengan cara akar dari P2 ditambah Q2 ditambah R2, seperti ini. Nah sehingga jika diberitahu pada soal bahwa vektor tersebut merupakan vektor satuan, jadi sebagai contoh jika vektor M ini merupakan vektor satuan, maka diketahui bahwa panjang dari vektor M itu akan menjadi 1, seperti ini, ini adalah syarat untuk vektor satuan. Sehingga pada soal yang kita punya, kita memiliki vektor A itu adalah setengah 3 per 4 X, jadi panjang dari vektor A itu akan menjadi 1. Panjang vektor A itu jika digunakan rumus ini untuk menghitung panjang vektornya, maka akan didapatkan akar dari 1 per 2 dikuadratkan adalah 1 per 4, kemudian ditambah dengan 3 per 4 dikuadratkan adalah 9 per 16, seperti ini, ditambah dengan X kuadrat nilainya harus 1, karena ini adalah vektor satuan. Kemudian jika kita kuadratkan kedua ruasnya, kita akan dapatkan 1 per 4 itu sama dengan 4 per 16, 4 per 16 ditambah 9 per 16 itu akan menjadi 13 per 16, ditambah X kuadrat sama dengan 1 dikuadratkan itu adalah 1, jadi kita akan dapatkan X kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi 13 per 16, atau sama dengan 3, karena 1 itu adalah 16 per 16 per 16, sehingga nilai X-nya akan didapatkan yaitu plus minus akar 3 per 16, seperti ini, atau jawabannya akan menjadi plus minus akar 3 per 4, ini adalah X-nya. Kemudian dengan cara yang sama, kita juga tahu panjang vektor B juga akan 1, karena ini juga vektor satuan, sehingga nilainya akan menjadi akar dari panjang vektor B itu adalah 1 per 4 dikuadratkan menjadi 1 per 16, ditambah X dikuadratkan, kita punya X-nya adalah akar 3 per 4, dikuadratkan akan menjadi 3 per 16, seperti ini, karena akar 3 dikuadratkan adalah 3, 4 dikuadratkan adalah 16, kemudian ditambah Y dikuadratkan, nilainya sama dengan 1, sehingga akan didapatkan jika kita kuadratkan kedua ruasnya, akan didapatkan 1 per 16 ditambah 3 per 16 adalah 4 per 16, atau sama dengan 1 per 4, ditambah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat adalah 1, jadi Y kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi 1 per 4 akan menjadi 3 per 4, maka Y-nya akan menjadi plus minus akar 3 per akar 4, atau akar 4 itu adalah 2, seperti ini. Kemudian kita tahu setelah kita dapatkan nilai X dan Y-nya, di sini diminta panjang vektor dari U, dengan vektor U itu adalah X, Y, dan setengah. Nah, jadi dengan menggunakan rumus yang tadi, untuk mendapatkan panjang vektor U, itu caranya adalah akar, kita punya X kuadrat, X-nya itu adalah plus minus akar 3 per 4, karena ini plus minus, tapi kalau dikuadratkan selalu akan positif nilainya. Jadi akar 3 dikuadratkan adalah 3, dibagi dengan 4 dikuadratkan adalah 16, jadi plus minusnya tidak penting. kemudian ditambah dengan Y dikuadratkan akan menjadi akar 3 dikuadratkan adalah 3, dibagi dengan 2 dikuadratkan adalah 4, ditambah 1 per 2 dikuadratkan akan menjadi 1 per 4, seperti ini. Sehingga akan didapatkan nilai akar 3 per 4 ditambah 1 per 4 itu adalah 1, 1 itu sama dengan 16 per 16. Sehingga 16 per 16 ditambah 3 per 16 akan menjadi 19 per 16. Nilai ini jika diselesaikan akan menjadi akar 19 dibagi akar 16 itu adalah 4, maka jawaban yang tepat itu adalah C. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.